Halo Paz, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balik lagi ke channelku Badala Sport 1 Apa kabar kalian? Baik-baik aja kan Semoga kalian tetap sehat dan banyak persegi ya Oke, kali ini aku mau review raket lining terbaru Yaitu dari generasi turbo ya Turbo X ya Jadi disini itu lining luarkan warna baru untuk generasi lining turbo X Jadi disini ada dua, ada dua raket yaitu warna hitam silver sama red Atau merah hitam ya Dan kali ini langsung aja kita bahas speknya Untuk detailnya aku mau kasih satu pilihan aja Yaitu warna merah ya Merah atau hitam lah Pokoknya ini hampir sama Cuman yang membedakan itu kosmetiknya Oke Dan kali ini kita langsung aja Bahas speknya Aku ambil warna hitam Disini itu ada Ada tulisannya di endcapnya ini Dan mengkilat banget disini juga ada barcode Ada barcode dan tulisan lining juga Dan ini warnanya juga ada apa ya warna Monochrome gitu ya Jadi untuk keasliannya pasti lining ada seperti itu logonya Dan langsung aja di bagian gripnya disini ada tulisan ini Senarnya dan dibalut dengan grip warna hitam dan disini ada barcode-barcode keaslian dari lining ya Dan raket ini tuh spesial banget karena chatnya bener-bener di upgrade bagus banget ya warnanya Dan kita fokuskan ke bagian ini ada tulisan apa ya Cina juga dan langsung aja di bagian samping ini full hitam semua ya Jadi gripnya ini full hitam semua Dan di bagian bonggolnya ini ada warna silver dan merah ya Warnanya seperti ini kalau lining turbo X gitu ya Generasi kelima ini generasi yang paling baru Dan langsung aja Di bagian shaftnya Nah di bagian shaftnya ini lining juga upgrade nih Di bagian shaftnya ini itu ada tulisan turbo X 50 ya Nah ini ada tulisan turbo X 50 warna merah G5 atau enggak apa ya gen 5 ya Generasi-generation atau kepala itu Yang penting ini yang kelima Di sini itu power series Nah lining itu terkena untuk khusus tipe turbo itu Cenderung ke power ya Dan di sini ada full dan tulisannya T nano head heavy juga Dan memang bener ini head heavy sekitar 4U tapi 8-4 lebih dikit ya Ada aerotech beam system ini ciri khas dari lining ya Dan di balik sini ada heat tensionnya Sorry heat tension slim shaft ya Jadi di upgrade yaitu slim dan ini bener-bener menarik untukku ya Ada ultra carbon tulisannya juga Pokoknya lebih elegan Lebih simple gitu ya Jadi bagus banget Oke Langsung aja di bagian kepala framenya ini Nah kepala framenya ini tidak ada perubahan yang signifikan Terutama di bagian kepala frame itu hampir sama aja Cuma memang beda catnya memang bener-bener bagus sekali ya Nah di bagian sebelah kiri ini ada tulisan samahic nano Apa ini aku juga nggak begitu kelihatan Kamu bisa cek sendiri di sini ada tulisan turbo X di atasnya ini di atas set frame-nya Dan di bagian dalamnya ini warnanya silver ya Oh cantik banget Garang banget Laki banget Dan di sini tuh ada 72 holes ya Standar banget Tapi ini bener-bener menurutku untuk harga yang sangat terjangkau Cocok banget kamu jadiin koleksi seri-seri low-end ya Dan tergolong murah banget dan ini aku ambil warna merahnya Nah warna merahnya ini bagus banget menurutku Sangat elegan dan sama-sama coraknya itu hampir sama Cuma yang beda seluruh itu cuma catnya aja Di sini ada 4 kalau nggak 5 varian gitu Ada merah, hitam, putih, biru, sama gold ya Jadi ada 5 pilihan dan aku ambil 2 Sebenarnya ada banyak di toko Cuma aku ambil review biar singkat aja ambil 2 ya Dan untuk harganya berapa bos? Nah untuk harganya nanti aja kita bahas di belakangan Dan kamu kalau beli raket atau nggak beli 1 buah raket Lining Turbo X ini yang generasi terbaru Kamu akan dapetin beberapa bonus lengkap ya Jadi lining udah siapin semuanya untuk kebutuhan di lapangan Yaitu 1 buah grip Dan grip ini original ya Jadi nggak kaleng-kaleng original Pastinya nyaman banget untuk kamu buat main Dan satu lagi Ada Senar ya Senar bawahnya AP66 Turbo Dan ini juga original Kalau ini di ECR itu mungkin harganya Rp35.000-Rp50.000 ya Jadi Bagus banget untuk Cocok banget kamu beli ini Dan satu lagi Ada tas ya Tasnya ini premium banget menurutku Dan tebal ya Nggak kaleng-kaleng Di dalamnya juga udah Thermo ya Kalau nggak salah ya Dan untuk harganya berapa bos? Nah untuk harganya ini Di kisaran harga Rp380.000-Rp400.000 ya Kamu udah bisa milikin semua paketan ini Dan langsung bisa kamu pakai main ya Tentunya harus disenar dulu ya Dan Kamu bisa dapetin di Tokoku Badalasport 1 Di Tokopedia Atau nggak Shopee Di Badalasport 1 Oke Thank you udah subscribe Dan jangan lupa berdoa Biar sehat-sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax